Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bersumber dari Chicago Board of Trade atau Seaboard Bahwa harga kedelai dunia pada Desember 2020 Masih sebesar 13,12 USD per basel Untuk penyediaan pada bulan Januari 2021 Dan saat ini harganya telah naik Sebesar 4,42% Atau menjadi 13,7 USD per basel Ini untuk penyediaan kedelai pada bulan Februari 2021 ini Meskipun demikian kita tetap mengharapkan Bahwa harga kedelai dunia akan terus dapat Segera terkoreksi turun pada periode-periode selanjutnya Saat ini harga kedelai impor Di tingkat pengerajin tahu dan tempe Secara umum berada di kisaran 9.100 rupiah per kilogram Sampai dengan 9.200 rupiah per kilogram Ada pun harga kedelai impor pada bulan Februari Diperkirakan akan menjadi berkisar 9.500 rupiah per kilogram Di tingkat pengerajin tahu dan tempe Selain itu hal ini tentu Akan berdampak terjadinya penyesuaian kembali terhadap harga tahu yang sebelumnya Kita ketahui bahwa rata-rata sekitar 600 rupiah pada tingkat pengerajin untuk perpotongnya Menjadi kemungkinan besar berkisar 650 rupiah per potong Dan harga tempe yang sebelumnya rata-rata sebesar 15.000 rupiah per kilogram Akan meningkat menjadi berkisar 16.000 rupiah per kilogram Kenaikan harga kedelai di tingkat pengerajin tahu dan tempe ini Merupakan dampak dari adanya pergerakan harga kedelai dunia Yang kita ketahui sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini Terjadi kenaikan harga kedelai dunia yang mencapai 30% sebelumnya Yang mulai bergerak pada paruh kedua tahun lalu sampai dengan akhir 2020 ini Hal ini berdampak pada penyesuaian harga tahu dan tempe di pasar Yang naik menjadi rata-rata 20% Mengingat kedelai memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai bahan baku produksi untuk tahu dan tempe Namun demikian kami terus memantau dan berdasarkan hasil pantauan kami Bahwa stok kedelai sampai saat ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional Oleh karena itu Kementerian Perdagangan menjamin kedelai akan selalu tetap tersedia Dan industri pengrajin tahu dan tempe akan tetap terus bisa berproduksi Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kenaikan harga kedelai impor Kementerian Perdagangan juga akan terus memantau dan mengevaluasi pergerakan harga kedelai dunia Baik pada saat terjadi penurunan ataupun kenaikan harga Hal ini kami lakukan guna memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe Serta harga tahu dan tempe di pasar masih pada tingkat yang wajar Dan kami juga telah menghimbau kepada para importer Untuk terus memastikan kelancaran pasokan kedelai secara kontinu kepada para pengrajin tahu dan tempe Selain itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pengurus gabungan kooperasi tahu dan tempe Indonesia Atau GAKOP TINDO Agar bersama-sama dengan puskopti di provinsi maupun di kabupaten, kota, seluruh Indonesia Untuk memastikan bahwa produksi tahu dan tempe tetap terus berjalan Dan masyarakat masih tetap mendapatkan tahu dan tempe dengan harga yang terjangkau Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih